KP65 di Gunung Bakaran, 12 tempatnya di depan Restoran Kenari. Demikian laporan, Bandai Semanang. Sekitar pukul 20.00 Wita, tujuh bangunan yang terdiri dari 4 ruko dan 3 rumah warga di kawasan RT10 Jalan Mars Maiswayo di Kecamatan Balikpapan Selatan, Lodas Terbakar. Belum diketahui secara pasti sumber api yang menghanguskan tujuh bangunan tersebut. Api dapat dikuasai selang satu jam setelah dibantu warga dan kendaraan water cannon milik Satbrimo Polda, Kalimantan Timur. Petugas sempat terkendala saat hendak memadamkan api dikarenakan aliran listrik yang masih menyala. Ya baik, jadi kami terima informasi dari masyarakat kurang lebih jam 7.30 malam ini bahwa terjadi kebakaran di seputaran Gunung Bakaran. Jadi kita informasikan dari unit terdekat dari poselatan dan unit kota sudah kami beri tangan untuk meluncur di dalam perjalanannya. Tetap titik api mulai dari mana Pak sebelumnya Pak? Untuk saat ini kita perlu monitor pasti, nanti kita masih menggali informasi dari masyarakat sama pihak berwajib yang akan menentukkannya. Halo, sementara apa Pak? Kendala-kendala yang ada ya saat ini tadi kita dapat informasi karena mungkin lokasi belum dipastikan di mana. Listrik masih hidup, ini listriknya masih hidup. Dari pihak PLN masih belum mengkonfirmasi apakah listrik ini betul dari instalasi benar atau instalasi yang lain. Jadi tadi tidak bisa maksimal kerja karena memang listrik masih hidup. Pihak berwajib masih menelami sumber api, tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur